Hai, cofrens. Di soal ini, jika jaring-jaring pada gambar berikut ini dihubungkan, maka bangun yang terbentuk ada di pilihan yang mana. Yuk, kita kerjakan bersama-sama ya. Kalian pasti bisa nih. Pertama, perlu ingat bahwa jaring-jaring sendiri adalah kumpulan bangun datar penyusun bangun ruang yang diperoleh dengan cara membelah bangun ruang mengikuti rusuk-rusuknya. Di sini berarti kita akan lipat lagi ya, cofrens, jaring-jaring ini sehingga akan terbentuk suatu bangun ruang. Nah, kita mulai dari yang pertama nih. Kita tegakkan untuk sisi yang bagian ini ya, cofrens. Ini akan kita hadapkan ke depan sehingga menjadi bentuk seperti ini. Bisa dibayangkan ya. Maka untuk yang sampingnya juga sama. Akan terbentuk seperti ini juga, yaitu suatu segi lima ya. Berikutnya, ini berarti menjadi sisi yang bagian depan kita tegakkan, yaitu akan menjadi sisi bagian sini, cofrens. Dan ini, yaitu akan menjadi yang menutupi atau yang miring di sini. Nah, kita gambarkan seperti ini. Berikutnya, untuk bangun yang bagian belakang, yaitu yang bagian sini, cofrens, kita tegakkan. Itu bentuk persegi panjang tegak di bagian belakang. Berikutnya, untuk ini akan menjadi di atasnya ya, yang ini. Wah, sudah ketemu nih bangun ruangnya. Dan jika kita lihat, untuk bangun yang terbentuk berarti ada di pilihan A. Semangat belajar terus, cofrens. Dan sampai jumpa ya. Terima kasih telah menonton!